Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Madiun memastikan daerah pemilihan dan alokasi kursi pada pemilu 2024 di Kota Madiun tidak mengalami perubahan. Artinya masih sama seperti pemilu 2019 lalu dengan 4 dapil dan 30 alokasi kursi di DPRD Kota Madiun. Penetapan dapil dan alokasi kursi untuk pemilu 2024 sepenuhnya kewenangan KPU RI. Hal itu telah ditetapkan dalam peraturan KPU PKPU No. 6 tahun 2023. Mengacu data agregat kependudukan yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri jumlah penduduk Kota Madiun sebanyak 201.611 jiwa. Ketua KPU Kota Madiun Wisnu Wardana mengatakan dengan data tersebut alokasi kursi anggota DPRD Kota Madiun masih tetap sama yakni 30 kursi. Penetapan dapil dan alokasi kursi di Kota Madiun juga sudah memenuhi 7 prinsip sesuai Undang-Undang No. 7 tahun 2017 dan PKPU No. 6 tahun 2022. Diketahui empat dapil itu meliputi wilayah Kecamatan Kartu Harjo 8 kursi, dapil Kota Madiun 2 atau Taman A mencakup Kelurahan Kejuron, Mojorejo, Taman dan Pandeyan 7 kursi. Dapil Kota Madiun 3 atau Taman B mencakup Kelurahan Manis Rejo, Banjar Rejo, Demangan, Kuncen dan Josenan 6 kursi. Serta dapil Kota Madiun 4 meliputi wilayah Kecamatan Mangu Harjo 9 kursi. Masukkan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk daerah pemilihan ya Kecamatan Madiun masih ada 4 dapil dan dapilnya masih sama yaitu dapil 1 di wilayah Kecamatan Kartu Harjo, kemudian dapil 2 ada di wilayah Kecamatan Taman, kemudian dapil 3 di Kecamatan Taman juga Josenan, Kuncen, Manis Rejo, Banjar Rejo, Demangan, tapi dapil 2nya Mojorejo di Kecamatan Taman. Nah untuk kursi di Kota Madiun tetap ada 30 kursi, 30 kursi karena berdasarkan jumlah penduduk ya 201, 243. Jadi secara ketentuan masih ada 30 kursi di wilayah DPRT Kota Madiun. Hasil penetapan tersebut telah disosialisasikan kepada partai politik. Saat ini proses tahapan pemilu 2024 telah berjalan, salah satunya terkait pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih.